Jadi khairnya berubah. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dr. Oz Indonesia yang dipersembahkan oleh Di Dr. Oz Indonesia hari ini Apakah pertolongan pertama yang Anda lakukan pada seseorang yang pingsan sudah benar? Kita lihat satu-satu anggota tubuhnya apakah ada yang luka atau lebang. Tanpa Anda sadari, kebiasaan berikut ini mengakibatkan tulang Anda menjadi bumbu. Yang banyak sekarang nih para kantoran, anak-anak yang banyak main di depan komputer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat sore pemirsa, saya Dr. Rian Tambin akan menemani istirahat sore Anda Dengan berbagai informasi edukasi kesehatan bersama narasumber terpercaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan menonton! Itu adalah kehilangan kesadaran tiba-tiba jadi tidak dikoordinasi dulu Dikarenakan suplai darah yang ke otak mulai menurun. Menurut! Darah rendah dan kecapean Beberapa kondisi ya bisa dikarenakan latar belakang penyakit seperti gangguan pada masalah jantung Kemudian anemia lalu gula darah, penderita diabetes Nah kadang gula darah yang tiba-tiba ngedrop itu juga bisa pingsan Naik menadak juga bisa pingsan Tapi orang sehat ternyata juga bisa pingsan Dengan alasan seperti dehidrasi berat tadi kata Olivia Kemudian berjemur di tempat yang sangat panas dalam waktu lama Kemudian juga lapar dalam kondisi yang sangat lama berhari-hari Kalau misalnya orang yang sering pingsan, kira-kira apa ya dok penanganan yang tepat untuk orang yang cenderung suka pingsan? Ya Elif, sebenarnya pingsannya bukan suatu hal yang harus dikhawatirkan Ya karena sebenarnya seseorang yang mau pingsan itu sudah bisa ngerasakan gejalanya Gejala yang paling mudah dikenali adalah seperti kayak mual Kemudian pusing, mata berkunang-kunang, disetai dengan keringat dingin Kalau pucat kan ya nggak sempat diberkacai Oh jadi nggak langsung kayak di TV gitu ya dok? Biasanya kan jatuh gitu ya? Nggak Itu menghemat durasi kalau gitu Kecuali yang harus diperhatikan adalah pada situasi pingsan ini Apabila saat pingsan terjatuh di area yang mengakibatkan benturan Akhirnya anggota tubuh terbentur seperti kepala atau mengakibatkan luka terbuka Nah saya ingin meminta tolong pada penonton saya di studio Saya ingin yang cowok aja Ya mas yang nomor 2 dari tanggal kedua Silahkan mas Namanya siapa mas? Nama saya Edwin Andrianto Dari? Dari SMKN 29 Mas Edwin akan membantu saya sebagai orang yang pingsan Ya mas Edwin silahkan ke setting sini ya Nah sekarang saya mau memberi contoh kepada Anda Gimana cara pertolongan pertama pada seseorang yang pingsan Ini kondisinya adalah orang ini pingsannya langsung rebahan di bawah Oke saya ini ngapain nih dok? Bentar nanti saya akan bitar Tolong sama Olivia Oke Coba kamu pera-pera pingsan Tapi jatuhnya beneran Buk gitu ya judulnya ya Pingsannya cantik ya pelan-pelan Nah Olivia apabila kita menemukan seseorang yang jatuh pingsan Kondisinya adalah dia tidur Atau ya jarang juga orang pingsan dalam kondisi duduk Bangun atau ya Nah tidur Pertama kali yang harus kita perhatikan adalah Ya Disini kita lihat dulu masalah jalan pernafasan terutama baju Karena masalah ini juga mempengaruhi seseorang menjadi sulit bernafas Jadi kalau bisa kancing nomor 1 dan nomor 2 ini dilepas Dibuka ya Dibuka ya Ini untuk melonggarkan jalan pernafasan Kemudian kedua adalah ikat pinggang Oke Ini dikendorkan Kemudian selanjutnya adalah kaki Dibuat lebih tinggi dibanding kepala Ada Ya kita pakai aja alasnya ini Nah ini tujuannya adalah biar aliran darah tidak terlalu Sikulasi darah ini biar lancar ya dok Nah yang kedua adalah kita lihat posisi kepala Ya usahakan posisi kepala si pasien adalah miring Gini mas Ini gak apa dok miring seperti ini Nah miring ini dikhawatirkan ya saat pingsan sebenarnya si penderita ini mau muntah Jadi kita mencegah kalau tiba-tiba pasien muntah ini gak tersedak Kemudian juga mencegah supaya lidah tidak menutup jalur pernafasan Ini sebenarnya seperti CPR ya Ya hampir seperti itu Yang kedua ya Biasanya kalau orang nolong pingsan itu yang berkaitan dengan air identiknya seperti apa Wih bangun gitu ya Nah jangan seperti itu kita usahakan menggunakan waslap Oke Kalau ada ya pakai waslap yang sudah direndam air dingin Lalu diusapkan pada bagian muka dan leher Ini anggapannya aja ya Nah itu ini memberi kesimbangan dari suhu tubuhnya Kalau gak ada waslap ya bisa gunakan tisu basah Tisu basah ya Kemudian perhatikan Ini kan tadi pingsannya jatuh tuh Nah kita perhatikan daerah tubuh atau anggota tubuh apakah ada yang luka atau lebam Oh iya Kalau ini ditemukan segera bawa ke IGD atau ke rumah sakit ya Kita lihat satu-satu anggota tubuhnya apakah ada yang luka atau lebam Dan yang terakhir adalah kita perhatikan lagi mengenai tingkat kesadaran penderita Biasanya kalau seseorang yang latar belakangnya sehat Dia akan cepat sadar Oke Berapa menit akan sadar Kita perhatikan aja kita jaga penderita Kalau dia sudah mulai sadar Jangan segera langsung Ayo berdiri dipindahin Jangan Biarkan tidur Biarkan dulu tidur Kita komunikasi dengan dia Apakah sudah bisa duduk Duduk baru kita tanya apakah bisa berdiri Untuk dipindahkan ke tempat yang lebih nyaman dan aman Nah bangun mas Tadi saya sampaikan bahwa seseorang yang akan jatuh pingsan sebenarnya sudah tahu dulu gejalanya Jadi kalau kita lagi jalan di mana Apalagi yang punya riwayat sering pingsan Ada beberapa hal untuk mencegah supaya tidak benar-benar masuk jatuh pingsan Betul Ya misalnya mas Edwin merasakan seperti gejala pusing Mual Kemudian mata berkunang-kunang Badan berkeringat Ini bisa jadi adalah salah satu tanda atau gejala menuju pingsan Yang bisa dilakukan Anda bisa duduk di tempat yang nyaman juga Lalu postur yang harus Anda lakukan adalah Dengan menundukkan kepala di antara kedua kaki Ini tujuannya adalah untuk memperlancar aliran darah ke bagian otak Ya Itu sampai natur nafas baik-baik Ini juga membantu untuk supaya kita cepat kembali ke Kondisi sadar yang sebelumnya Kemudian yang kedua tadi kan salah satu dari penyebab pingsan adalah dehidrasi Dehidrasi betul Ya mungkin saat ini ya Tidak bawa air mineral atau apa Kalau ada orang yang minta tolong Oke Kalau tidak ada ya tetap kita usahakan sampai kita benar-benar kuat setelah duduk seperti ini Kita harus yakin dulu kapan kita bisa berdiri Oke Ya pokoknya jangan sampai dipaksakan untuk jalan Karena itu bisa berisiko malah jatuh pingsan yang sesungguhnya Jadi bangun peran lahan mas Oh ya Wah pintar ya Oke itu tadi contoh dari masalah penanganan pingsan dan pencegahan pingsan Terima kasih mas Edwin atas bantuannya Terima kasih Bisa kembali lagi Ya itu tadi Olivia ya Oke Beberapa penanganan yang bisa dilakukan untuk pertolongan pertama pada orang pingsan dan pencegahan Jangan sampai jatuh Pingsan Pingsan Nah setelah ini kita akan membahas suatu kebiasaan yang cukup banyak terjadi pada usia remaja Dan ini berkaitan dengan rasa percaya diri Mau tau apa? Mau tau apa? Mau tau apa? Tetap di Dr. Aus Indonesia Kebiasaan seperti duduk atau berdiri Waspadai kursi yang Anda gunakan ternyata bisa menjadi penyebab perubahan postur tubuh Anda Jadi ini bekerja lebih berat Sesaat lagi di Dr. Aus Indonesia Biasanya lebih sering sakit Jadi sakit pinggang Biasanya lebih sering sakit